Selamat datang kembali di channel saya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, lonceng, like, share, dan komen Assalamualaikum sahabat bunda giga dimanapun berada Kembali lagi di youtube channel bunda giga Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun 2024 ya sahabat semua Bunda giga boleh tahu enggak nih sahabat semua Awal tahun baru kemarin pada kemana saja Hiburankah atau mengisi tahun baru hanya di rumah bersama keluarga tercinta Kalian termasuk yang mana nih sahabat Nah kalau menurut bunda giga sih Apapun yang kalian lakukan di awal tahun baru kemarin Harus selalu disyukur ya Karena yang terpenting adalah kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan Selamatan dan perlindungan dari Allah Tuhan yang Maha Esa Setuju tidak nih sahabat semua Sedikit berbagi cerita nih sahabat Bahwa di awal tahun baru 2024 Bunda giga dan keluarga mengunjungi Taman Wisata Alam Laut 17 pulau Yang berada di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Taman Wisata Alam Laut ini Sebenarnya sudah pernah kami kunjungi Di awal tahun 2022 yang lalu ya Jadi ini kali keduanya kami datang ke sini Bagi kami Taman Wisata Alam Laut 17 pulau Riung ini Sangat mempesona dan membuat kami tidak pernah bosan untuk mengunjunginya Mungkin eksotis adalah kata yang tepat Untuk mewakili Taman Wisata Alam Laut 17 pulau Di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Nah sahabat semua Pada video ini kami sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Kelelawar Yaitu pulau yang terdiri dari kumpulan hutan mangrove Yang dihuni oleh ribuan kelelawar Di pulau ini kalian pasti akan terpana oleh aksi ribuan kelelawar Yang terbang dari rimbunya hutan mangrove Menakjubkan sekali Sekedari informasi nih sahabat Bahwa Taman Wisata Alam Laut 17 pulau Riung berada di pantai utara Pulau Flores Pulau ini menawarkan wisata bahari yang memanjakan mata dengan gugusan pulau-pulau kecil dan pantai berpasir putih Bahkan tidak hanya itu loh Taman Wisata Alam 17 pulau yang menjadi salah satu habitat alami sang naga biawak komodo Atau masyarakat setempat menyebutnya bau Selain itu vegetasi mangrove dapat ditemui hampir di seluruh pesisir pantai yang menjadi habitat bagi kelelawar Pastinya sahabat akan rugi sekali loh Kalau datang ke Pulau Flores Tetapi tidak menyempatkan memunjungi destinasi pulau ini Nah bagaimana sahabat? Menurut Bunda Giga buruan deh Masukin Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung Kedaftar list destinasi wisata sahabat semua Untuk saat ini ikuti terus ekspedisi kami Menuju Pulau Kelelawar ya sahabat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati